Perintah Tuhan, saya sudah kasih datanya tadi Nah sekarang ketika Tuhan Mengajarkan penghapusan dosa Kepada Bani Israel Harus dengan Darah binatang Oke Tidak ada darah manusia Dimana darah manusianya Tuhan minta Dimana Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Anda hanya menggunakan Tidak ada jawaban Anda tidak akan mampu Kemudian menggunakan data-data Padahal darilnya sudah banyak Bagaimana ceritanya Sekarang begini Sekarang begini Sekarang begini Sekarang begini Di dalam hukum Taurat Perjanjian lama, perjanjian baru Yang kalian sebut perjanjian lama Keluaran 23 nomor 7 Disitu jelas orang yang Tidak bersalah Itu tidak boleh dibunuh Sekarang saya tanya kepada Siapa Pak Peri Menurut hukum Tuhan Apakah Yesus boleh dibunuh? Jawab Demi Demi Menebus dosa manusia dia rela Demi Saya Jangan pakai jurus Apa yang dia lakukan? Saya tanya Saya tanya dulu Jangan Jangan Anda menyesatkan Menurut hukum Tuhan Justru Anda yang menyesatkan Betul Betul Tidak membunuh orang yang benar Tetapi Yesus melakukan itu Untuk apa? Menembus dosa Dimana Yesus melakukan itu? Dimana Yesus? Yesus itu dibunuh oleh siapa? Si Yesus itu menggenapi Genapi Genapi Menggenapi Itu tujuan obat Sekarang perintah Tuhan Jangan kamu membunuh Orang yang tidak bersalah Sekarang pertanyaannya Apakah Yesus Itu firman Tuhan Apakah Yesus boleh dibunuh? Itu firman Tuhan Itu firman parisi Sekarang Apakah Yesus boleh dibunuh Berdasarkan hukum Tuhan? Yesus sudah apa? Sudah nubuatkan Nubuatkan apa? Nubuatkan apa? Dimana nubuatannya? Dimana nubuatannya? Itu bukan nubuatan Itu bukan nubuatan Itu karangan Sekarang yang saya tanya Sebelum sampai ke sana Bung Bung Jadi itu Itulah kebenaran Alkitab Itu karangan kalian Sekarang begini Sekarang begini Sekarang begini Sekarang begini Sekarang begini Tidak ada dalil Very very Dari Anda cuma tua Tapi tidak ada ilmu Sekarang begini Ketika keluaran 23 Nomor 7 ini Ditegakkan hukumnya Apakah Yesus ini boleh dibunuh? Jawab Saya sudah katakan kan tadi Bilang apa? Sebelum itu terjadi Yesus sudah apa? Menubuhkan Keluaran 23 Keluaran 23 Nomor 7 itu Tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Keluaran 23 Menubuhkan satu dalil Bahwa orang Mempersembahkan Yesus Nah itu buktinya Itu buktinya Kenapa kalian mengimani Persembahan Yesus? Siapa yang ajarin? Yesus kepada Dewa Mora Makanya kita Makanya Ferry Ferry Hati-hati jantungmu Ferry Hati-hati jantungmu Kau pelan-pelan ngomong Ferry Ferry dengarkan saya Ferry Keluaran 23 Nomor 7 Ketika ditegakkan Hukum itu Bolehkah Yesus Ini dibunuh? Jawab Itu terus Anda tidak bisa Mengatur Tuhan Ya Mengatur Tuhan Anda yang mengatur Tuhan Sekarang saya tanya Apakah ketika Hukum Tuhan itu Ditegakkan Yesus Anak Maria ini Boleh dibunuh? Jawab Yesus Yesus sendiri Menyerahkan nyawanya Yesus sendiri Menyerahkan nyawanya Aduh Saya ulang Saya ulang Saya ulang Saya ulang Saya ulang Mudah-mudahan Anda bisa diselamatkan Ketika hukum Tuhan Keluaran 23 Nomor 7 Ditegakkan Apakah boleh Yesus itu Dibunuh menurut hukum Tuhan? Hanya apa? Mengkonfirmasi Petrus Mengkonfirmasi Jangan curhat 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 Saya tanya Jangan curhat Jangan curhat Saya tanya Di dalam hukum Tuhan Hukum Tuhan mengatakan Jangan membunuh Yesus Mark 10 Ayat 45 Dan juga Yohanes 10 Ayat 17 18 Anda tidak percaya Terselah anak Yang membuat halilnya ada Sekarang begini Menurut saudara Berdasarkan hukum Tuhan Yang datang Kepada Nabi Musa Dan Yesus adalah Bantai Israel Boleh tidak Yesus itu dibunuh Jawab Yesus tidak dibunuh Eh kamu diam 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 Jawab dulu Jawab dulu Boleh atau tidak Sesuai Yesus bisa Karena dia menyerahkan nyawanya Sesuai hukum Taurat Sesuai hukum Taurat Boleh tidak Yesus dibunuh Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Hei 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 Disini tidak ada orang Kristen Yang dipodohi Hei sahabat Bapak sudah Bapak Sudah Bapak Tidak Diam Diam Anda sudah mengakui bahwa pembunuhan Yesus itu tidak boleh terjadi berdasarkan hukum Tuhan. Satu poin. Kalau penebusan dosa bisa. Pengakuan. Oke, oke. Itu poin pertama apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini tua tapi mulutnya kencang kali. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Poin pertama Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak boleh dibunuh. Sesuai dengan hukum Tuhan, Yesus tidak boleh dibunuh. Sekarang. Menurut hukum. Dengarkan. Dengarkan dulu Bapak. Dengarkan dulu Pak. Dengarkan. Jangan ada jual ajaran Roma ke saya. Jangan ada jual ajaran Roma ke sana. Poin kedua. Nanti saya kasih waktu bicara. Nanti saya kasih waktu bicara. Santai dulu. Poin pertama. Saya ulang. Poin pertama. Tidak boleh Yesus dibunuh berdasarkan hukum Tuhan. Poin kedua. Dengarkan. Apakah boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia berdasarkan hukum Taurat? Jawab. Oke. Saya jawab ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia. Oke dua. Selesai. Menyerahkan. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai kita. Tunggu 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 tunggu. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan dulu Bapak. Baru Bapak. Saya simpulkan. Saya simpulkan satu menit. Habis itu Pak Ferry silahkan ambil waktunya. Oke Pak Ferry. Pak Ferry saya simpulkan dulu. Saya simpulkan. Saya simpulkan. Bapak saya simpulkan. Satu menit. Please. Satu menit. Habis itu Bapak boleh lima menit sampai sepuluh menit. Satu menit. Yang pertama. Yesus tidak boleh dibunuh. Yang kedua. Untuk penebusan dosa. Tidak boleh dengan darah manusia. Tetapi perintah Tuhan dalam imamat satu nomor dua. Harus dengan hewan. Lalu kemudian poin ketiga. Yesus mengatakan. Sebelum langit dan bumi lenyap. Setitik pun dari hukum Taurat. Tidak boleh dibatalkan. Meskipun yang paling terkecil. Poin terakhir dari saya. Yesus dalam Matius delapan nomor empat. Dia mengatakan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kita selesai di situ. Silahkan Anda dengan persembahan darah manusia Anda. Entah dari mana hukumnya. Ingat tadi Anda sudah mengakui tidak boleh. Dan yang dipersembahkan hanya hewan. Silahkan. Oke sekarang giliran saya ya. Oke pertama saya mau jawab ya. Anda tidak bisa membuktikan satu dalil pun. Bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang kedua. Anda tidak bisa membuktikan dengan satu dalil. Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang ketiga. Orang-orang Roma juga tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang dipersembahkan oleh. Jadi pertanyaan siapa yang mempersembahkan Yesus? Dia sendiri. Jadi dia sendiri. Dan ini atas apa? Gendak Bapaknya. Matius 20 ayat 28. Markus 10 ayat 45. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perintah siapa? Perintah Allah atau manusia? Perintah Allah. Karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Yohanes 10, 17-18. Bapak mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi jangan ada bilang Dewa Molok ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehenakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi disini tidak ada orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada Paulus yang mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada orang Roma mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tetapi apa? Kerelaan Yesus sendiri untuk apa? Menebus dosa umat-umat manusia. Jadi yang mempersembahkan dirinya sendiri. Bukan atas sedorongan siapa-siapa. Oleh karena kasih Allah. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 6.11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Di kayu salib. Hanya darah yang bisa menyelamatkan kita. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Jadi itulah jawaban saya, brother. Oke, baik. Jadi saya menghargai itu iman saudara. Iman yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Poin pertama. Hukum Tuhannya jelas Anda akui Yesus tidak boleh dibunuh. Kenapa Yesus tidak boleh dibunuh? Apa alasannya? Ada dua. Pertama. Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Yesus orang suci. Dia adalah orang kudus. Alasannya kedua. Tuhan tidak membutuhkan darah manusia. Lalu kemudian Yesus tidak boleh dibunuh disebabkan karena untuk menembus dosa manusia. Kaidahnya harus dengan darah hewan. Bukan dengan darah manusia. Berjalan waktu kemudian. Tak, 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 tak. Yesus berpesan. Waspadalah kepada orang-orang farisi, ahli taurat. Nah, Anda menjadarkan data-data yang muncul setelah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Untuk kemudian melegalkan pengorbanan manusia. Demi untuk menembus dosa kalian. Tapi mau seperti apapun. Apapun dali yang Anda bawa. Semua melanggar hukum Tuhan. Anda mau mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak seperti itu prakteknya. Yesus kalau menyerahkan nyawanya tidak ada sidang-sidangan. Tidak ada pengadilan-pengadilan. Tidak ada gubernur Pilatus. Tidak ada Herodes. Tidak ada laporan imam-imam. Tidak ada eksekusi daripada Romawi. Tidak ada. Tapi faktanya. Cerita itu muncul kemudian. Dipaksa-paksakan kemudian. Aku menyerahkan nyawaku. Lah, memang Yesus menyerahkan nyawanya kok. Makanya dia terangkat ke langit. Tidak ada yang bisa melawan dia. Ketika dia menginginkan minta tolong kepada Tuhannya. Dan Anda boleh baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesalahannya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa kepada Bapaknya. Yang bisa menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalahannya, doanya diterima. Selesai. Doanya diterima. Diselamatkan dari maut. Berarti dia tidak mengalami kemaut. Tidak ada mengalami kematian. Nah, sekarang kalau Anda memaksakan dia harus mati. Tuhan mana yang menginginkan kematian manusia demi untuk menembus dosa manusia? Ternyata tidak ada. Kecuali Dewa Malok. Jadi kalau dikatakan Kristen tidak pernah mempersembahkan. Memang Kristen pada saat itu belum ada, Pak. Pada saat kejadian Kristen itu belum ada. Tapi antara kenyataan dan apa yang Anda imani. Ada Kristen pada saat Yesus disalibkan. Ataupun tidak ada Kristen pada saat disalibkan. Itu sama saja. Kenapa? Tak biatnya tentara Romawi dengan Kristen sehari ini. Orang Farisi dan Kristen hari ini itu sama. Mari kita buktikan. Andai saja Kristen ada pada kejadian itu. Dengan iming-iming matinya Yesus, darahnya Yesus. Ketika dikucurkan, maka dosa Kristen itu akan dihapuskan. Orang Kristen ketika berkumpul pada saat Yesus ingin disalibkan. Kira-kira membantu pembunuh Yesus. Atau membantu orang yang ingin menyelamatkan Yesus. Kristen berdiri di mana? Boleh enggak. Kristen berdiri. Tapi bang Jumal. Sabar-sabar. Kristen berdiri di mana? Pada saat orang-orang Kristen hari ini, yang adalah kembaran daripada orang Farisi, muncul pada saat penyaliban Yesus, kira-kira orang Farisi membantu siapa? Membantu membebaskan Yesus, atau membantu menyelipkan Yesus. Ayo. Anda berada di mana? Pasti Anda akan mengatakan, kamilah orang pertama-tama yang akan membunuh Yesus. Karena dengan darahnya, dosa kami akan ditepus. Betul kan? Lucu sekali bang Jumal. Boleh ya? Benang enggak? Saya menanggapi. Benar enggak? Jauh dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Benar enggak? Saya tanggapi. Oke, silakan. Tolong Pak Jumal. Silakan. 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 Buang aja bunda. Bunda. Jaya abadi. Jaya abadi. Jaya abadi. Jaya abadi. Aduh. Uanglah sama tempatnya. Uanglah sama tempatnya. Uang jaya abadi uang. Sebentar. Saya boleh enggak menanggapi. Uanglah. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Uanglah. Baru naik. Datang-datang ngomong aja kau. Bang Jumal. Yang saya orang-orang dui. Aduh. Ini Pak Peri. Uang aja. Bunda. Ini Pak Peri. Pak Peri. Pak Peri. Ingat ya Pak Peri. Akan muncul sekelompok manusia yang merupakan kembaran daripada orang Farisi. Pertanyaan saya. Kalau orang Kristen Anda katakan tidak ada pada saat itu. Bukan dia mempersembahkan. Andai Kristen itu hadir pada saat itu. Kristen membantu Yesus agar tidak disalibkan atau justru Anda yang akan mengeksekusi supaya cepat segera dosa-dosa anda ikut terus. Aduh Bang Zuma. Kalau bicaranya udah kemana nih Bang? Udah jauh Bang. Ini Victor. Diam dulu Victor. Kalau cuma biar mereka berdua. Mengandai Anda ya saya tidak mau menjawab itu. Kalau hanya mengandai Anda saya akan menjawab. Tetapi saya akan jawab. Saya. Anda bisa. Anda bisa mengambil posisi pada saat itu. Anda ikut menyalibkan atau Anda justru membela Yesus agar tidak disalib. jawab. Jangan munafik. Silahkan. Paksa. Itu kan hanya seperti pengandaian ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau seandainya saya ada di sana. Kalau mungkin ya. Kalau saya ya. Kalau saya mungkin ada di sana mungkin saya akan menghindar ya. Karena kan ada tentara-tentara Roma. Tetapi ketika ini terjadi saya bisa mengaminkan. Saya bisa mengaminkan. Saya tidak akan turut serta untuk menyalibkan Yesus tetapi saya akan mengaminkan. Kenapa saya mengaminkan? Oke. Sebentar. Berarti Anda mengaminkan pelanggaran hukum Tuhan. Sudah diam dulu Bang Zuma. Anda sudah ngomong saya tidak ganggu. Jadi saya aminkan karena ternyata ternyata apa yang dinubuatkan oleh Yesus benar-benar terjadi. Dia akan menderita akan disiksa akan dianyaya dan akan disalibkan. Dan saya mengaminkan hal ini. Dan saya percaya benar apa ini dikatakan oleh firman Tuhan. Betul ya. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya saya akan apa? Saya akan mengaminkan bahwa itu benar-benar terjadi. Berarti Anda mengaminkan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Saya mengaminkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Berarti Anda mengaminkan peristiwa itu terjadi Yesus sudah membuatkan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang perdosa akan disalibkan kemudian akan dibangkitkan dan naik ke surga. Itu berarti Anda mengaminkan atas pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan yang mana? Sedangkan Yesus sendiri yang membunuhkan orang yang benar. Tadi Anda sudah mengakui itu tidak boleh. Yesus tidak boleh dibunuh. Kedua, Tuhan tidak pernah meminta persembahan darah manusia untuk pelebusan dosa. Anda sudah mengakui tadi. Dua poin Anda sudah akui. Sekarang kenapa Anda mengaminkan pelanggaran? Sekarang ketika Anda mengaminkan Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa tetap karena dosa manusia yang dipikulnya dia menjadikan dia dosa. Itu sebabnya apa? Dia dihukum di salibkan. Sekarang ketika Anda mengaminkan ini bahwa saya mengaminkan apa yang difirmankan oleh Tuhan benar-benar sekarang ketika Anda mengaminkan perbuatan salah ya pelanggaran terhadap Tuhan firman Tuhan dan pembunuhan terhadap manusia tunggu dulu terhadap manusia apakah Anda benar dihadapan Tuhan dengan membenarkan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan jawab karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya berarti Yesus salah berarti Yesus melanggar hukum Tuhan karena Yesus tahu dengarkan apakah Yesus itu pemikiranmu sekarang saya tanya sekarang saya tanya kepada Bapak sekarang saya tanya kepada Pak Ferry apakah Yesus ini pernah melanggar hukum Tuhan jawab tidak pernah tidak pernah terus kenapa Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia sesuai dengan perkataannya Pak nah itu Anda yang harus memikirkan sekarang itu apa betul perkataan Yesus atau perkataan orang-orang penyesat yang muncul setelah dia mari kita buktikan mari kita buktikan oke kalau itu perkataan Yesus baik 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 mari kita buktikan kalau itu perkataan Yesus baik Pak mari kita buktikan kalau itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya kalau itu perkataan Yesus maka yang lebih tahu itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus adalah murid-murid aslinya sekarang pertanyaan saya kalau itu murni perkataan Yesus tolong tunjukkan satu murid yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus dari alam kubur silahkan orang tuanya ya Maria Magdalena kan ke kubur Yesus ya Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi ke kubur untuk apa ngapain dia kekubur Pak itu murid-murid menanti Yesus ngapain ngapain dia kekubur ngapain dia kekubur emang murid-murid ada menantikan kebangkitan Yesus lalu kalau demikian kenapa diceritakan di dalam Lukas 24 murid-muridnya justru mengira dia melihat hantu dan mereka ketakutan kenapa bukan ketakutan dalilnya baca murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu lalu mana mana datanya mereka menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan kalau ternyata begitu muncul Yesus bukan masalah percaya atau tidak percaya pertanyaan saya kalau yang anda tuduhkan kepada Yesus bahwa dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk bangkit pada hari ketiga maka seluruh muridnya akan menanti kebangkitan Yesus faktanya pada hari minggu dimana dimana dalilnya dimana dalilnya kasih dengarkan saya mana dalilnya murid-murid Yesus menanti detik-detik kebangkitan Yesus saya berhenti jadi apologet kalau ada berarti berarti tidak benar fitnahan-fitnahan orang farisi yang anda katakan sebagai firman Tuhan dan anda tuduhkan itu perkataan Yesus bahwa Yesus mengajarkan dia akan bangkit dia akan mati dia akan dibunuh dia menyerahkan nyawanya anda bullshit ternyata tidak ada data murid-murid yang menunggu detik-detik kebangkitan daripada Yesus kalau ada saya berhenti sekarang mulai hari ini tanggal 30 Mei 2023 bang sumah lenyap dari dunia apoket tunjukkan saya juga tunjukkan saya tunjukkan saya tunjukkan saya channel youtube saya saya akan hapuskan kalau ada murid-murid Yesus yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus berdasarkan pengajaran dan fitnah orang farisi bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga tunjukkan lihat kondisi saat itu bang ini jawaban anda sekarang anda lihat anda lihat di dalam Lukas 24 data nomor 36 shalom alayhem keselamatan atas kalian semua apa yang apa reaksi murid-muridnya harusnya kalau Yesus mengajarkan dia mati bangkit untuk dosa-dosa mereka mereka bertepuk tangan yang gembira apa yang terjadi mereka ketakutan karena mengira melihat hantu ayo baca terus 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 baca terus baca terus baca terus kalau dibaca terus justru sampai endingnya dia harus makan ikan goreng disedupkan karena murid-muridnya tidak dipercaya kalau dia bangkit baca terus ayo kalau saya baca terus kalau saya baca terus justru endingnya kemudian Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia itu tidak mati dia sudah dibangkitkan dia sudah dibangkitkan yang saya minta yang saya minta datanya yang saya minta datanya dimana ada reaksi bung bung sabar-sabar dimana ada reaksi murid-muridnya itu dijanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga mana reaksinya mana reaksinya karena mereka itu kan lagi ketakutan bapak kalau Yesus Tuhan dengarkan dengarkan selama mereka sama-sama Yesus membangkitkan Lazarus membuat badai topan itu jadi tenang air menjadi anggur orang mati bisa hidup orang buta bisa bisa melihat orang lumpuh bahkan semua mujizat diperlihatkan kok bisa dia takut harusnya murid-muridnya itu pasang badan harusnya murid-muridnya itu pasang badan sekarang anda tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu oke itulah bukti itulah bukti bahwa pengajaran dengarkan dengarkan dia mengatakan apa tidak oleh karena apa ketakutan markus 14 lihat markus 14 semua murid lari meninggalkan Yesus kalau Yesus itu betul menjanjikan bahwa dirinya adalah Tuhan untuk dipersembahkan sebagai tebusan dosa dan bangkit pada hari ketiga murid-muridnya tidak akan lari mereka itu hanya manusia brother benar sekali benar sekarang begini sekarang begini sekarang begini sekarang begini sekarang dengarkan dengarkan saya saya dan anda saya saya dan anda adalah manusia biasa ketika seorang general diam dengar ketika seorang general buang buang ketika seorang general di negara kita berpangkat general tiga penuh menggunakan senjata lengkap pada dirinya lalu mengatakan hai kalian kamu jangan takut aku akan membelang kalian kira-kira kalian akan takut kalau hanya sekedar preman dengar-dengar dengar dengar kan ini 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 Yesus ini Yesus tidak kan dia tidak mengatakan begitu loh bukankah Yesus itu adalah Tuhan saya mengsalipkan jadi kamu tetap bersama dengan saya jangan takut dia tidak pernah mengatakan aku akan menyertai engkau sampai kapanpun itu pengajaran Yesus jangan gentar hatimu itu pengajaran Yesus dia akan bangkit aku akan datang aku akan bersama dengan kamu Tuhan bersama kita mana mana itu semua jadi pastilah mereka merasa takut loh masalahnya dia manusia tetapi yang mendampingi dia itu adalah Tuhan tapi bohong karena mereka itu masih manusia loh tapi yang bersama mereka itu adalah Tuhan tapi bohong mak buktinya ketika Yesus datang shalom alaykhim di dalam lukas 24 mereka ketakutan karena mengira melihat melihat hantu hantu andaikan Yesus mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga maka dia tidak mengira hantu dia akan mengatakan haleluya haleluya Tuhan kita benar-benar bangkit ternyata itu hanya hoax itu hanya hoax sampai saat ini satu dalil bahwa itu hanya hoax jadi tidak tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi dan pengajaran Yesus bahwa dia akan mati mempersembahkan darahnya untuk sebagai tebusan dosa manusia itu hanya ada muncul di ajaran orang Farisi yang tidak terkonek dengan keadaan murid-muridnya murid-muridnya tidak pernah dijanji seperti itu terakhir dari saya terakhir terakhir dari saya terakhir dari saya terakhir dari saya terakhir terakhir dari saya terakhir dari saya ini endingnya ini endingnya terakhir dari saya ini endingnya di dalam Lukas 20 24 nomor 44 45 46 Yesus mengatakan begini ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang jahat di Taurat mana itu tertulis tunjukkan sekali lagi tunjukkan saya tantang Anda kalau Anda bisa menemukan di dalam Taurat tertulis tentang dia akan bangkit pada hari ketiga dan orang mati maka saya berhenti jadi apologet dan bulan Mei bulan Juni atau bulan Juli saya akan nikah lagi tunjukkan silahkan sama oke saya mau bantai dulu ya jadi sampai detik ini sampai detik ini Anda tidak bisa memberikan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok jadi berhenti Anda ngomong bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok Bapak tadi mengatakan mengaminkan andai saya ada disitu saya mengaminkan pembunuhan Yesus kepada Dewa Molok jangan jilat lidah ladi jangan lidah liur sendiri Pak yang lain tadi mendengarkan bukan Pak Seri ini mengatakan andai saja saya ada disitu saya akan mengaminkan pembunuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya jadi tebusan jadi banyak orang ini orang munafik ini orang munafik Mark 10 ayat 45 juga Yohanes 10 ayat 17 dan 18 saya ulangi Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak serangpun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang kuterima bagaimana Pak menyerahkan nyawa terus dia berteriak begini Pak aku aku mengapa aku meninggalkan aku gitu loh lho 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 ngelaskan tadi itu sama-sama Bang Juma nggak ngerti-ngerti juga itu pemikiran bentar Pak nubuat bahwa gitu nubuat bahwa Yesus ya yang datang dari alat termasuk rasul yang datang dari Allah di dalam ulangan 1820 itu terus di dalam Masmur Masmur 2221 22 dan 2534 16 nubuan nubuat bahwa sang pencipta menjawab dua Yesus menyelamatkan nyawa menyawanya sehingga ia tidak dibunuh nubuat bahwa orang-orang benar soleh termasuk para Nabi Rasul di dalam Ibrani 3 nomor satu Yesus itu adalah Rasul akan diselamatkan oleh Allah ya di dari di dalam di dalam Bible tertulis dalam Masmur 38 34 18 sampai 19 nubuat bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah dari kekejaman orang jahat ya lindungi Allah di dalam Masmur 34 20 21 23 gitu loh nah terus 11 murid Yesus yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap tidak satupun dari mereka menyaksikan persidangan dan penyaliban Yesus Matius 25 56 dan Markus 14 50 umat Kristen hanya mengakui Injil yang ditulis oleh Matius Markus Lukas dan Yohanes padahal tidak satupun dari keempatnya yang patut dipercaya sebagai salah satu murid-murid Yesus Matius 12 dan 4 dan Markus bentar dulu Pak dan Markus 3 16 sampai 9 dan Lukas 6 catat dan Lukas 6 14 nomor 16 sedangkan Yohanes dan Matius sendiri sama sekali tidak menyaksikan peristiwa persidangan dan penyaliban Yesus Matius 26 56 dan Markus 14 50 Lukas mengatakan ya Lukas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan hasil penyelidikan bukan saksi langsung Lukas 1 1 sampai 3 Yohanes Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan ringkasan yang tidak lengkap Yohanes 20 nomor 30 perjanjian baru banyak menggunakan kata kalimat kira-kira gitu loh jadi kesimpulan kisah penyaliban Yesus hanya berupa dugaan dan hasil penyelidikan dan gosip belaka dan karenanya tidak ada jaminan pasti keterangan kebenarannya ya kisah ini bahkan telah menyebabkan murid-murid Yesus sendiri saling berbantah-bantahan dan berselisih paham tentang kebenaran penyaliban dan kebangkitan Yesus salah satu buktinya adalah dari utusan catatan tentang Injil dan puluhan kitab Injil yang ditemukan ditemukan kenapa hanya empat Injil saja yang dijadikan sebagai Injil kanon Injil kanon tidak tahu tidak tahu apa tidak kaitu aneh-aneh gitu lho Pak silahkan aku sedikit ya aku sedikit Bang Peri aku sedikit Bang Peri sedikit sedikit Bang Peri ya gini kemudian sedikit Bagaimana dengan Injil-Injil palsu ya ya dulu ke Injil jangan dulu ke Injil ke pembunuhan dulu ini ya guru yang baik ini aku sampaikan sedikit ya maaf ya gurunda dan yang lain guru yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Wah diporong semua ini sementara dulu kasih kesempatan lah yang Kristen dari dati udah muslim baru sedikit baru-baru ngomong ini mengapa kau katakan aku baik tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja ya engkau tentu mengetahui segala perintah Allah jangan membunuh ini perkataan Yesus jangan membunuh ya jadi tepat apa yang dikatakan tadi gurunda ya di dalam keluaran 237 ya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh ini perkataan Yesus ya bahwa hukum yang pertama adalah jangan membunuh ya ketika ada yang bertanya kepada dia apa yang harus aku lakukan untuk apa ya mendapat hidup keselamatan jangan membunuh nah Yesus sendiri berkata jangan membunuh sementara di perjanjian lama ya keluaran 237 disitu dikatakan tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah ya orang benar tidak boleh kau bunuh nah inilah tadi ya enggak nyambungnya keimanan kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus-menebus dosa kalian sementara hukum Tuhan jangan membunuh perkataan Yesus adalah dilarang membunuh nah kalau kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian itu kan bertentangan dengan perkataan Yesus kata Yesus jangan membunuh kenapa dia sendiri yang melanggar hukumnya kenapa Tuhan di perjanjian lama keluaran 23 ayat 7 berkata disitu tidak boleh kau bunuh orang yang benar nah ini kalian kenapa tidak berpikir kesitu Yesus melarang jangan membunuh bung jangan membunuh terus kenapa kalian mengimani itu sebentar sedikit lagi apakah Tuhan ini apakah Tuhan ini melanggar perkataannya sendiri melanggar aturannya sendiri ya apakah ini kitab suci di apa gunanya dia membuat aturan untuk dia langgar sendiri coba kau berpikir kesitu ya kata Yesus ini loh jangan membunuh kata Tuhan di perjanjian lama keluaran 23 tadi yang disampaikan oleh Gurunda dilarang membunuh orang yang tidak bersalah masa dia langgar sendiri hukum-hukumnya apa Tuhan membuat aturan untuk dia langgar sendiri kan tidak mungkin coba kalian berpikir ya berpikir jernih jangan termakan dokterin silahkan kalian berpikir jernih ya silahkan lanjut yang lain oke oke makanya saya katakan siapa yang membunuh apakah Yesus yang membunuh kenapa anda bilang Yesus melanggar siapa yang membunuh apakah Yesus yang membunuh Tuhan yang membunuh tadi katanya dengarkan ukti sabar tadi katanya tidak ada yang membunuh Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya itu kata siapa tadi berarti Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa yah berarti 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 Yesus tidak Hai yang yang membunuh siapa yang dibunuh siapa apa sih orang ini udah udah εις berlaku Jangan Anda katakan Yesus diri Yesus dibunuh disitu Dibunuh yang jelas tuh dia menyerahkan dia perintahnya apa jangan kau membunuhkan Perintahnya jangan kau membunuh kan? Ya Terus pelenggaran Tuhan Kenapa kalian jadikan sebuah hadiah untuk kalian? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya Bukan kami Kenapa persalahkan kepada kami? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya Kenapa dia persalahkan kepada kami? Dengarkan Bukan Taus yang menyerahkan nyawanya Tapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya Dan itu atas siapa? Atas kehendak Allah Atas kehendak Bapaknya Itu mimpi Jadi apa yang Yesus lakukan Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Yang membunuh pasti ada hukumannya Apa upahnya? Bisa saja Bisa saja dihukum Sesuai dengan hukum Tuhan tentunya Jangan membunuh Loh Berarti pelenggaran Anda panen di pelenggaran Tadi katanya Tuhan sendiri yang mau Kenapa mereka diupah? Dengan dosa Kenapa? Katanya Tuhan sendiri yang mau Karena mereka melanggar Katanya Ketika Yesus Menyerahkan nyawanya Apakah Yesus menyuruh mereka membunuh? Bung Kalau Yesus tidak dibunuh Dengarkan Kalau Yesus tidak dibunuh Apakah dosa-dosa kalian diampuni? Kalau Yesus tidak dibunuh? Pasti ada seribu satu jalan Bagi Allah Mungkin ada cara yang lain Kita tidak bisa Katanya sudah dinubuatkan Katanya sudah dinubuatkan Kalau sudah dibunuhkan Tetapi Allah tidak menyuruh Eh kamu bunuh Berarti orang-orang ini sudah direncanakan oleh Tuhan Untuk Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu Sudah dirancang untuk menjadi orang berdosa Oh tidak dirancang Tuhan tidak merancang Leluh Leluh Tapi sudah dibuatkan ada pembunuhan Berarti ada pelaku pembunuh Berarti mereka pelaku pembunuh ini sudah dirancang untuk menjadi pelaku dosa Ya iblis lah pelakunya Nah iblis katanya pelakunya Berarti yang mengaminkan perilaku iblis adalah Tetapi Yang melakukannya orang yang bersangkut Tengok 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 Yang mengaminkan tadi perbuatan iblis adalah Jawab Jangan bermain paradoks Bukan 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 Anda mengakui ini adalah pekerjaan iblis Dan Anda Tadi mendengarkan Pak Ferry mengaminkan Sekarang siapa yang mengaminkan perbuatan iblis Jawab Siapa yang mengaminkan perbuatan iblis Menyerahkan nyawanya lagi Menyerahkan nyawanya Sekarang Anda mengaminkan Sekarang mengaminkan Sekarang Saya aminkan Karena apa itu terjadi Berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul Sekarang begini Sebelum dia disalib itu betul Kalau Yesus berkuasa Menyerahkan nyawanya sendiri Apa perlu pembunuhan Saya tidak bisa Saya tidak bisa Karena itu menambah akal sehat Jangan menandai-andai Jangan menandai-andai Harus Harus Sekarang begini Sekarang begini Saya tanya kepada saudara Saya tanya kepada saudara Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini Diupang oleh dengan neraka Jawab Berjasa Oh jelas Terus Kenapa mereka yang harus ke neraka Lalu kalian yang ke surga Karena itu pilihan mereka Karena itu pilihan mereka Bagaimana Bagaimana Anda mengatakan Itu pilihan mereka Sementara Eh dengarkan Dengarkan saya Bukankah Bukankah itu sudah nubuatan Bukankah itu sudah nubuatan Itu sudah nubuatan Tetapi Allah tidak pernah Nubuatan itu apa Nubuatan itu apa Ramalan Yang akan terjadi Akan terjadi Siapa yang merencanakan Siapa yang merencanakan Siapa yang merencanakan Tuhan tidak pernah merencanakan Untuk menyuruh mereka Membunuh Tuhan tidak pernah merencanakan Untuk membunuh Untuk pilihan Katanya tadi nubuatan itu Eh dengarkan Tadi Tadi dengan mulut saudara Mengakui nubuatan itu adalah Apa tadi Nubuatan itu adalah Dan hawa makan buah Apakah Allah menyuruh mereka Untuk memakan buah itu Tentunya tidak Sama dengan ini Sekarang Sekarang begini Sekarang begini Apakah perintah Tuhan Sekarang begini Sekarang Apa konsekuensi Daripada Daripada pelanggaran itu Konsekuensinya Tentunya ya Keturunannya mendapatkan Keturunannya mendapatkan Hukuman Nah sekarang Konsekuensi Daripada pembunuhan Terhadap Yesus Apa Konsekuensi Dari pembunuhan Yesus itu apa Konsekuensi Dari pembunuhan Yesus apa Itu pilihan Mereka sendiri Sekarang saya tanya Konsekuensi Daripada Pelanggaran Adam Keturunannya Mendapatkan dosa Konsekuensi Dari pelanggaran Hukum Tuhan Agar jangan Membunuh Yesus Apa Konsekuensinya Keselamatan Bagi Oten Enak kali kau Giliran Adam Melanggar Keturunannya Dapat dosa Giliran orang Romawi Yang melanggar Orang Kristen Yang dapat Sorga Nenek Lu Kiper Kiper Itu pilihan Pilihan Dimana Pilihan apa Jadi Yesus sendiri Yang menyerahkan Nyawa sendiri Kalau Yesus sendiri Yang menyerahkan Nyawanya Tidak perlu Ada Korban Di dalam Rencana Pembunuhan Tidak bisa Membuktikan Bahwa Paulus Mempersembahkan Yesus Kepada Dewa Molok Juga Orang Roma Tidak Mempersembahkan Yesus Kepada Dewa Mok Beri Ada Pada Saat Itu Mungkin Pemperi Lebih Paulus Dari Paulus Andai Saja Pemperi Ada Pada Saat Itu Mungkin Pemperi Juga Akan Menjadi Rasul Bagi Romawi Dan Yuna Andai Pemperi Ada Disitu Mungkin Pemperi Yang Membikin Salib Yesus Andai Saja Pemperi Ada Disitu Mungkin Pemperi Yang Menombak Rusuk Yesus Untung Saja Pemperi Tidak Ada Disitu Sedangkan Pemperi Tidak Ada Disitu Anda Berterima Kasih Anda Mengaminkan Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Anda Ada Benar Disana Andalah Mungkin Yang Akan Mencongkel Mata Yesus Supaya Anda Segera Menyerahkan Yesus Kepada Teos Sekarang Fair Anda Pemperi 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 Persembahannya Pemperi Sekarang Pemperi Anda Adalah Di dalam Ephesus 5 Nomor 2 Yesus Mempersembahkan Nyawanya Untuk Teos Saya Tanya Ini Pemperi Teos Mana Yang Menerima Persembahan Darah Manusia Itu Pemperi Anda Kalau Anda Tidak Bisa Menjawab Hari Ini Mungkin 60 Tahun Kemudian Silahkan Oke Yang Yesus Lakukan Atas Perintah Siapa Tidak Ada Perintah Tidak Tuhan Tapi Untuk Kemudian Dia Dibunuh Itu Perintah Siapa Saya Jawab Saya Tanya Oke Siapa Yang Memerintahkan Yesus Menyerahkan Nyawanya Siapa Yang Memerintahkan Siapa Memerintahkan Yesus Menyerahkan Nyawanya Atas Perintah Siapa Saya Tanya Atas Perintah Siapa Sehingga Yesus Menyerahkan Nyawanya Di atas Tiap Salih Yesus Mengatakan Dengarkan Makananku Atas Perintah Bapaknya Karena Apa yang Dia lakukan Dia lakukan Atas Perintah Bapaknya Jadi Yang Dengarkan Makananku Adalah Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Aku Lakukan Di dalam Yohanes 4 Sabar 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 Yohanes 17 Nomor 4 Yesus Sendiri Mengatakan Dengan Mulutnya Sendiri Bahwasanya Tuhan Memberikan Kepadanya Segala Pekerjaan Yang Harus Dia Lakukan Aku Mempermudahkan Engkau Di Bumi Dengan Jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Untuk Aku Lakukan Tunjukkan Perintahnya Tertulis Dimana Dengarkan Ayat Berapa Itu Brother 17 4 Yohanes Sekarang Anda Tunjukkan Kepada Saya Dimana Kehendak Bapak Agar Yesus Menyerahkan Nyawanya Sebagai Orang Benar Untuk Menggantikan Orang Yang Fasik Orang Bersalah Silahkan Itu Yohanes Berapa 17 Nomor 4 Ingat Ingat Ini Ilmu Untuk Pak Ferry Dan Yang Dengarkan Dengarkan Sebelum Anda Ambil Adi Dengarkan 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 Dulu Dengarkan Dulu Dengarkan Dulu Saya Baru Anda Banta Amsal 11 Nomor 8 Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Fasik Menggantikannya Satu Amsal 21 Nomor 8 Orang Fasik Dipakai Sebagai Tubusan Bagi Orang Yang Benar Dan Pengkhianat Sebagai Pengganti Orang Yang Benar Sekarang Kebalik Kalian Orang Orang Yang Bersalah Kalian Orang Orang Fasik Dosa Dosa Kalian Ditebus Dengan Menggunakan Orang Yang Benar Itu Dimana Dalilnya Bunyi Seperti Itu Bahwa Orang Benar Digunakan Sebagai Tebusan Bagi Orang Orang Fasik Banta Banta Dengan Ilmu Kalau Tidak Bisa Anggap Ini PR Silahkan Oke Sekarang Saya Banta Matius 20 Ayat 28 Markus 10 Ayat 45 Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Yohanan 10 17 18 Bapak Mengasih Aku Oleh Karena Aku Memberikan Nyawaku Memberikannya Menurut Kehendaku Sendiri Aku Berkuasa Memberikannya Dan Berkuasa Mengambilnya Kembali Inilah Tugas Yang Kuterik Jadi Perintah Siapa Atas Perintah Siapa Yang Memberikan Nyawanya Mana Tunjukkan Perintah Bapak Tunjukkan Perintah Bapak Atas Perintah Siapa Mana Perintah Bapak Mana Perintah Bapak Mana Perintah Bapak Mana Perintah Bapak Ini Tugas Yang Kuterik Bapak Itu Penulisan Penulisan Yang Tidak Jelas Asal Usul Sekarang Sekarang Tunjukkan Perintah Bapak Bicara Di Penulisan Juga Perintah Bapak 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 Atas Siapa Atas Perintah Bapak 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 Simpen Rob Bapak Mana muridnya yang menunggu dati-dati kebangkitan kalau itu ajarannya adalah benar. Kalau itu betul adalah ucapan Yesus. Mana buktinya? Sedangkan di dalam Yohanes 8 nomor 29 jelas. Dan Tuhan yang telah mengutus aku. Dia menyertai aku. Dan dia tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekarang tunjukkan. Apakah pembunuhan kepada orang yang benar itu berkenan kepada Tuhan? Orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Iya karena Kristen belum ada pada saat itu. Kristen itu ada di Antioquia. Justru ajaran ini diberikan kepada kalian. Untuk supaya Anda memahami bahwa anak manusia sudah dipersembahkan kepada Theos. Memang bukan kalian pelakunya. Betul. Tetapi persembahan manusia kepada Theos Anda imani itu sebagai penebusan dosa. Dengarkan. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan telah mengutus aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya. Di mana perkenan Tuhan. Bahwa anak manusia harus dipersembahkan untuk Theos. Datanya mana? Dalil. Karena Yesus melakukan perbuatan. Ini adalah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya minta. Saya minta. Mana perbuatan. Mana dalil. Mana dalil. Mana dalilnya. Mana dalilnya. Tuhan berkenan. Menebus dosa manusia. Dengan darah manusia. Bapakun. Saya minta.